Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke coy, jumpa lagi di channelnya bang rafli jadi di video kali ini saya akan membahas seputaran burung jalak jadi burung jalak ini adalah salah satu jenis burung yang populer di indonesia karena memang suara kicauannya yang merdu dan juga mudah beradaptasi dengan lingkungan manusia jadi tidak heran ya kalau banyak dari teman-teman kicau mania juga memelihara burung yang satu ini untuk dijadikan masteran ataupun untuk dijadikan koleksi di rumah dan di video kali ini saya akan mengulas tentang burung jalak yang ada di indonesia oke ya, mari kita mulai oke, yang pertama ada burung jalak bali burung jalak bali sendiri disini memiliki nama latin leocopsar roscildi ya begitulah namanya, sangat sulit jadi burung ini adalah salah satu jenis burung pengicau berukuran sedang dengan panjang kurang lebih 25 cm dan berasal dari suku sturnidae dan sesuai namanya, burung jalak bali adalah burung asli atau burung endemik dari indonesia tepatnya kalian bisa jumpai di pulau bali bagian barat oke, yang kedua ada jalak suren jadi nama ilmiahnya adalah sturnus kontra untuk habitat dan penyebarannya spesies burung jalak ini banyak ditemukan di anak benua hindia dan juga kawasan asia tenggara burung ini juga banyak ditemukan dalam kelompok kecil di kaki lembah dan juga dataran rendah dan burung jalak yang umumnya dipelihara oleh masyarakat indonesia itu ada burung jalak suren lokal atau jawa dan juga burung jalak suren kalimantan oke, yang ketiga ada burung jalak kerbau nah selanjutnya ada burung jalak kerbau burung ini memiliki nama latin Acridoteres javanicus berasal dari famili sturnidae dan juga genus Acridoteres burung ini juga dikenal dengan sebutan burung jalak kerbau burung jalak penyu dan juga burung jalak hitam jadi untuk setiap darah penyebutannya itu berbeda-beda nah untuk habitat dan penyebarannya burung ini menyebar luas di kawasan asia bagian timur mulai dari banglades, tiongkok selatan dan juga tersebar di kawasan asia tenggara kecuali semenanjung malaya oke, yang ketempat ada jalak nias nah burung jalak nias atau dikenal juga dengan nama jalak ungu burung ini memiliki nama latin Acridoteres tritis berasal dari famili sturnidae dan juga genus Acridoteres untuk habitat dan penyebarannya burung yang satu ini itu dapat kita jumpai di kawasan asia tenggara Amerika, Afrika dan juga hidup di kawasan pegunungan sampai ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut oke, yang kelima ada burung jalak putih nah nama ilmiahnya sendiri burung jalak putih adalah Acridoteres melanopterus biasa juga dikenal dengan nama jalak bodas ataupun jalak pito nah untuk habitat asli burung yang satu ini itu banyak ditemukan di dataran rendah dan burung yang satu ini itu merupakan salah satu jenis burung yang masuk daftar hewan dilindungi undang-undang jadi sama seperti burung jalak bali burung jalak putih juga dilindungi undang-undang jadi buat kalian yang mau memelihara harap berhati-hati sebaiknya beli lewat penangkar yang sudah bersertifikat oke, yang ke enam ada burung jalak sutra nah burung jalak sutra atau dikenal juga dengan sebutan jalak kapas burung yang satu ini memiliki nama latin Sturnus sturninus jadi untuk habitatnya sendiri burung ini bukan berasal dari Indonesia melainkan burung migrasi dari negara China, Siberia dan juga kaki pegunungan Himana nah biasanya pada bulan Oktober sampai Maret burung ini migrasi ke Indonesia biasanya ke pulau-pulau yang dirasa hangat seperti pulau Kalimantan, pulau Sumatera dan beberapa daerah di pulau Jawa oke, yang ke tujuh ada jalak tunggir merah jalak tunggir merah atau lebih dikenal dengan nama jalak riorio nah burung yang satu ini itu adalah salah satu masteran yang handal ya untuk burung murai batu nama latinnya adalah Skisirostrum dubium berasal dari famili Sturnidae dan juga genus Skisirostrum jadi burung ini adalah salah satu jenis burung endemik dari pulau Sulawesi nah untuk habitat dan penyebarannya burung ini sendiri banyak kita jumpai atau kita temukan di kepulauan Banggai kepulauan Togian dan juga kepulauan Bangga di Sulawesi jadi ya salah satu jenis burung endemik dari Indonesia nah itulah sedikit informasi tentang jenis-jenis burung yang populer di Indonesia terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati